Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nah disini gak tau nih unboxing apa-apa gak tau nih unboxing apa-apa gak tau juga jadi aku bakalan buka secara lengkep yang masih ada dalamnya buat ngasih tau kalian juga mungkin yang lagi cara referensi kan mau tau apa sih isi lengkap di dalam dari kotak zoom pen post ini nah disambung itu aku bakalan berbagi trik juga gimana sih secara seimbangin gimbal ini menggunakan Sony A6300 ini oke deh pertama-tama kita bakalan unboxing dulu ketika kalian buka kalian bakalan disubuhin dengan oke koper gini nah jadi kalian bakalan enak buat bawa kemana-mana kalau kalian gak punya tas yang gede kalian bisa bawa ini dan apa aja yang ada di dalamnya ayo kita lihat nah disini kalian bakal dapetin kartu garansi dan juga buku manual jadi buat kalian yang lebih baca bisa cek disini untuk mengetahui operasional dari gimbal stabilizer ini sendiri oke nah disini kita bakalan dapet ini baterai compartment jadi tempat untuk menaruh baterai ya dan juga kita bakalan dapet ini tripod ini tripod disini ada mounting dan juga kita bakalan dapet dua thumbscrow ini buat naruh kamera ke gimbal jadi kalau hilang satu kalian masih punya satu oke dan juga kita bakalan dapet ini lens support ini fungsinya buat nahan lensa yang agak panjang jadi ini buat nahannya penyangga oke dan juga kita bakalan dapet tiga kabel yang pertama itu kabel usb nah ini bisa buat charger dan juga bisa buat update firmware ke laptop dan yang kedua kita bakalan dapet kabel sonic kabel koneksi for sonic dan juga kita bakalan dapet kabel koneksi buat kamera panasonic nah oke kita bakalan dapet juga ini dia stabilizer badan stabilizer itu sendiri seperti ini mungkin kalender udah familiar dan disini disini masih ada kita bakalan dapet 2 baterai berkapasitas 3600mAh dan juga kita bakalan dapet charger oke oke aku bakalan kasih lihat gimana buat pasang stabilizer ini ke kamera pertama-tama kita ambil baterai compartment sama mini tripod ini sih yang biasa aku lakuin ya gak tau kalian gimana mungkin ada teknik-teknik berbeda yang secara kebiasaan berbeda gak ada yang salah sih tapi kalau aku enaknya kayak gini nah kemudian aku masukin baterai jadi baterai kutub plus itu ke arah atas sama-sama keduanya ya keduanya ya keduanya ke arah atas kemudian kita ambil tubuh dari stabilizernya terus kita pasang nah kemudian kita buka kaki-kakinya oke kita tutup dulu kita ambil satu thumbscrew dan kemudian axis yang ini axis yang samping ini arahnya ke sebelah kanan ya dan ini ke bawah oke ini ini ke kanan ini ke bawah oke mungkin di kamera agak kebalik ya nah kita ambil kameranya oke aku bakal berdiri oke kita masukin aja nah karena karena bodi bodi dari Sony A6300 ini agak ringan dan gak bisa stabil menggunakan stabilizer di Zhiyun Crane Plus ini mungkin untuk Zhiyun Crane M bisa tetapi tidak buat Zhiyun Crane Plus jadi aku ngakalinnya pakai trick ini aku ngasih receiver dari trigger yang biasa aku pakai buat landing nah ini aku masukin ke ke hot shoenya jadi buat kamera kalian yang punya hot shoe jadi tenang aja gak apa-apa mirrorless asalkan punya ini hot shoenya kalian bakalan bisa ngakalin buat nambahin berat dari bodi kamera kalian oke kita masukin dan kita kenceng dulu nah sudah jangan lupa kabel-kabelnya dipasang jika kalian pengen pengen memakai kabel-kabelnya buat mempermudah kalian jadi fungsi dari kabel ini adalah untuk record dan juga spread sebagai shutter sebagai shutter untuk kamera kalian jadi kalian gak perlu tekan tombol tombol record ataupun shutter buat ngambil foto ataupun record video oke kabel yang oke yang ini sambungan yang ini kita masukin ke gimbal dan sambungan yang pada umumnya USB ya ini kita masukin ke kamera nah seperti ini kemudian jangan lupa dinyalain dulu karena Sony A6000 ini lensanya elektrik jadi dia bakalan maju mundur dan bakalan mengubah beban setiap ada pergerakannya jadi kita nyalain dulu oke pertama yang harus kalian lakuin adalah adalah nyimbangin yang bagian sisi kanan axis sisi kanan jadi kita arahin kamera ke bawah nah dan kita cari jika seperti ini dia bakalan stabil artinya stabil nah jadi kamera stabil itu bukan karena dia berada di tengah seperti ini tapi ketika kamera itu kita goyengin kita gerakin ke depan agak miring dia bakalan tetap stabil gak gerak gak balik lagi nah ketika gini dia gak balik ketika gini dia gak balik itu yang dinamakan stabil jadi fungsi dari stabilin kamera ini ke gimbal fungsinya itu adalah biar motor dari mesin dari gimbal ini gak terlalu kerja keras ya jadi gak gampang rusak nah ini udah stabil ya dan jangan lupa ketika dia nutup lagi kita nyalakan lagi kita balikin lagi supaya rasanya keluar oke kadang koneksinya terganggu karena kabel ini jadi kita matiin dulu dan juga kita hidupin mungkin masih ada bug ya yang belum bisa di fix nya yang masih belum bisa di perbaiki nah ini udah stabil lagi karena jika ada perubahan sedikit saja dia bakalan berontak lagi nah ini udah stabil jadi tinggal axis yang bagian belakang jadi kita bakalan stabilin axis yang ini bagian belakangnya nah karena miring ke kiri jadi kita tarik ke kanannya oke kita coba kayak gini nah dia stabil kayak gini nah dia udah stabil nah dia stabil oke masih belum ya masih sedikit ya oke udah stabil stabil oke nah jadi kamera udah siap digunain oke kita nyalain dengan menekan tombol power dan juga seperti yang aku kasih tau tadi kabel ini fungsinya buat koneksiin kamera kita ke gimbal jadi buat kalian yang mau jepret menggunakan gimbal ini tanpa perlu menekan shutter yang berada di sini kita bisa tekan tombol dari power ya satu kali nah ini bakalan jepret nah untuk record kita tekan dua kali apabila kameranya tidak bekerja untuk merekam jadi kalian bisa cabut dulu kabel koneksinya di kamera kemudian dipasang lagi seperti ini nah kemudian coba lagi tekan sekali dulu oke dia masih belum bisa masih cari fokus ya nah tekan dua kali untuk record ini bisa record seperti yang kalian lihat ada tombol ada warna merah disitu dan tekan dua kali untuk berhenti nah lagi nah oke kita coba menggambar nah dia bakalan jepret untuk satu kali oke nah jadi gampang banget buat stabilin kamera kalian tinggal yang pertama kita stabilin bagian kanan dulu seperti ini kemudian kita stabilin yang bagian belakang oke sekedar info aja kabel ini kemarin aku beli sekitar harga 0,3 juta di Bukalapak untuk sampai ke Kalimantan ya dan pengunggulan dari si Grand Plus ini dia udah bisa udah bisa dipakai koneksi ke HP ya secara wireless jadi kita bisa gunain HP sebagai remote nya biar dia bisa kiri kanan kiri kanan gitu atas bawah dan juga di fitur di fitur yang ada di HP namanya itu ZJ Play sama Zune Assistant ya nah jadi disitu kita bisa bisa record timelapse dan juga moving timelapse banyak keunggulan lagi yang ada di mesin keren kesini oke aku rasa cukup dulu buka info dari aku jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan info yang agak nyeleneh buat kalian yang pengen tanya bisa komen di bawah dan juga jangan lupa subscribe dan like video ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh